Mitos duduk di depan pintu sulit jodoh kerap kali disampaikan beberapa orang jika melihat ada seorang pemuda atau gadis muda yang sekedar duduk di depan pintu. Kenyataannya sih memanglah pintu bukanlah tempat duduk karena pintu merupakan penghubung ke ruangan lain. Lantaran bila Anda sekedar duduk di depan pintu, Anda dapat mengganggu orang yang ingin masuk dan mengganggu sirkulasi udara. Belum lagi bila Anda melamun di pintu, jadi Anda bakal dikira juga sebagai pemalas. Bila telah malas jadi Anda tidak bakal memperoleh pengalaman dalam kehidupan sehingga jodohmu bakal betul-betul menjauh. Terlebih bila Anda tengah duduk melamun di depan pintu mendadak sang calon mertua gamban melihat pasti kecewa berat serta malas mempunyai menantu yang sukanya nongkrong di depan pintu.